Hai semua, kali ini aku mau panen ikan gurame di kampung halaman Kebetulan nih ikan guramenya sudah berusia lebih dari 10 tahun Besarnya sebesar baiklah yang baru lahir Yuk ikutin keseruannya Nah di kampung saya biasanya nangkap ikan masih menggunakan alat tradisional Ini namanya sirip kalau di kampung saya Di tempat kalian namanya apa? Jika menggunakan sirip kita juga membutuhkan alat bantu tambahan Di tempat saya namanya sair bongkok Karena jika kita menggunakan alat pancing biasanya pancingannya langsung putus teman-teman Jadi kita wajib banget menggunakan sirip dan juga sair bongkok seperti ini Nah caranya seperti ini nih Kebetulan dapat ikan bawal yang baru berusia 1 tahun lebih Ikan bawal ini panjangnya kurang lebih 30 cm Ini usianya baru 1 tahun lebih Targetnya sih ikan gurame Tapi karena ini mumpung dapat ikan bawal yang besar Kita sekalian ambil aja deh Takutnya nanti ikan gurame yang gak dapat teman-teman Jadi kalau ada ikan bawal yang besar langsung saja kita tangkap Pertemuan ikan bawal lebih cepat daripada ikan gurame Contohnya nih ikan bawal baru berusia 1 tahun lebih Tapi besarnya sudah sebesar ini teman-teman Ini menggunakan ember yang ukuran besar Kurang lebih 30 cm Sedangkan untuk ikan gurame Walaupun usianya sudah tua misalkan 10 tahun lebih Tapi ukurannya masih sebesar bayi Kalau ikan bawal ditaruh sampai 10 tahun mungkin udah gede banget kali ya Nah ini mama aku dapat lagi Tapi sayang nih teman-teman Dapatnya ikan bawal lagi nih Tapi gak apa-apa deh Nah sayang Mau loncat lagi ikan bawalnya Gak jadi deh Ya sedih Walaupun ikan bawalnya loncat lagi Tapi harus tetap semangat Karena kan target utamanya belum dapat Yaitu ikan gurame yang berusia 10 tahun Nah kita coba lagi yuk Kali ini kita dapat apa ya Apakah langsung dapat ikan gurame Ikan bawal Ikan nila Atau ikan lainnya Buna-buna dapat nih Supaya ikannya masuk ke jaring ini Atau ke sirip ini Airnya disiram-siram begini teman-teman nih Supaya pada kabur Kemudian masuk deh ke perangkap Kita coba nih Apakah sekarang akan dapat ikan yang dipengenkan Yaitu ikan gurame Yuk coba kita angkat lagi Satu Dua Tiga Sekarang dapatnya ikan nila merah nih teman-teman Lumayanlah dapat ikan nila merah Ini kalau di kilo biasanya ukurannya Yang satu kilo dapat empat kayaknya nih Ikan nila ini Sambil nunggu target utama masuk ke dalam jaring Biasanya mama aku cari-cari juga di pojokan-pojokan balong nih Menggunakan sair bongkok seperti ini Contohnya nih Dapat ikan nila yang kecil-kecil ini Ikan nila kecil ini biasanya digoreng kering Kemudian dimakan menggunakan sambal Hmm mantul banget Setelah dapat ikan nila Sekarang kita coba angkat jaringnya Apakah sekarang dapat? Wow dapat ikan gurame nih teman-teman Ya saya loncat lagi Ayo cepetan Mudah-mudahan dapat lagi Yeay Akhirnya dapat nih menggunakan sair bongkok Untung saja larinya ke pinggir Jadi dapat ikan guramenya Nih lihat teman-teman Ini dia Ikan gurame yang berusia 10 tahun Besarnya ini Sebesar anak bayi atau bayi baru lahir Nih lihat teman-teman Gede banget kan Wih mantep banget Ada yang mau ikan gurame besar seperti ini? Daging ikan gurame ini Teksturnya tebel banget teman-teman Biasanya cocok banget Diolah dimasak menjadi gurame saus padang Atau gurame saus tiram Atau gurame pedas manis Tapi saya sih requestnya di pepes aja sebagian Karena saya paling doyan banget nih Ikan gurame di pepes Lihat nih adik saya Sampai keberatan gini ngangkatnya Karena saking besar ya teman-teman Sekian dulu video saya kali ini Terima kasih sudah menonton Dan sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya